Orang yang makin tinggi, makin banyak, makin intens untuk berbuat dharma, itu akan makin sulit dicelakai. Celaka juga ada hubungannya dengan sebel sial. Otomatis kalau kita punya intensitas yang tinggi melakukan dharma, itu akan menjadi pagar gaib. Yang melindungi diri kita dari kesialan maupun dari celaka. Yang datang kalau sudah kondisi seperti itu, ya keberuntungan. Karena kan keberuntungan itu lawannya sebel sial. Maka kita harus mengeliminir yang namanya sebel sial dengan cara berbuat dharma yang sebanyak-banyaknya. Itu konsekuensi logis. Itu sudah konsekuensi logis. Meskipun dalam kadar tertentu mungkin barangkali bisa kita bantu dengan memprogram lewat pikiran dan lain sebagainya. Atau kalau cara guru saya dulu barangkali, ada amalan-amalan khusus. Le, kau mau coiki, pengen uremu berjodoh. Akhirnya akan terprogram di sini. Oh ya, aku bakal jadi orang beruntung. Terus itu juga membantu sebenarnya. Itu self-suggestion. Jadi itu mensuggesti diri sendiri, itu bisa dengan kata-kata yang kita rangkai sendiri. Atau bisa menggunakan japa mantra. Atau bisa menggunakan ayat-ayat. Pokoknya apapun dilakukan, mau misuh-misuh juga gak apa-apa. Yang penting apa? Mampu membangun kemantapan hati. Benar, benar, benar. Dan yang disuggesti itu apa, mas? Kadang orang hanya mensuggesti pikiran. Itu artinya yang tersentuh hanya mind power. Kalau saya mau mensuggesti, ya sugestikan mind power dan juga hati. Jadi kita power spiritnya itu soul-nya juga dapat, spiritnya dapat. Soul power, spiritual power, itu kena semua. Makanya kita ketika mensuggesti, itulah nanti yang terjadi pancaran energi yang positif. Cara mensuggestinya apa, mas? Yang pertama, sebagai fondasi apapun tindakan kita. Tuangkanlah di situ yang namanya kasih sayang atau las aseh. Itu sebagai fondasi. Kalau kita paham, apapun bangunannya. Tapi berikanlah fondasi. Yang disampaikan oleh Romo, misalnya. Itu menurut saya masih perlu dinyatakan sendiri-sendiri oleh para pelaku spiritual. Karena setiap orang akan mengalami sesuatu hal yang berbeda. Misal, saya pas lagi intens-intensnya semedi, misalnya. Sejati ini, Tuhan apa sih? Moro-moro. Ada suara di dalam batin yang itu sangat mantep banget. Sengdara ini, sengkuwoso, kaya wakmu dewi. Kayak model begitu-begitu kan. Loh, ini peristiwa apa? Kayak gini. Kok medeninya nerek gitu kan? Nah. Ya tadi barusan saya sampaikan ke Mas Jendara kan? Iya. Kita moho-kuwoso. Tuhan maha kuasa. Kita sudah jadi orang yang maha kuasa belum. Maha kuasa bukan untuk menguasai orang lain. Tapi menguasai diri kita sendiri. Makin orang itu bernapsu menguasai orang lain, itulah orang yang gagal menguasai diri sendiri. Nggih, nggih, nggih. Oke. Aduh. Menarik, Romo. Saya ingin geser ke ini. Kan ini banyak orang yang hidupnya pada susah. Nah, salah satu faktor penyebab orang susah itu kan karena apes. Nah, bagaimana kemudian supaya apes itu hilang, bejonya datang. Rahasia menjadi orang yang hidupnya selalu beruntung itu apa? Saat tibur-tibur ini tersah menemukan bejonya. Nggih, nggih. Itu kan saya pernah membahas, saya pernah menulis juga tentang Ngelmu Bejo. Ngelmu Bejo. Ngelmu Kabejan di blog ya, sudah 12 tahun yang lalu. Pada intinya begini, mas. Ngelmu Bejo atau keberuntungan itu akan datang secara otomatis. Ketika jumlah dharma yang kita lakukan itu sudah memulis syarat, memulis standar. Ada kaitannya dengan dharma ya? Ada kaitannya dharma. Sebenarnya sederhana. Kalau orang mau nyari Ngelmu Bejo itu, ya itu tadi. Orang yang tiap saat melakukan dharma. Darmanya adalah bentuk apa? Ya dalam bentuk itu tadi. Urip, urup. Urip, kudum, urup. Jadi kalau kita mampu memurupkan semua makhluk hidup, ya itu dharma yang tidak pernah putus. Kita memelihara melestarikan alam, lingkungan alam, menjaga suatu habitat, itu adalah sebuah dharma. Dan itulah yang membangun, membentuk pribadi kita akan selalu dinaungi oleh energi keberuntungan. Orang yang makin tinggi, makin banyak, makin intens untuk berbuat dharma, itu akan makin sulit dicelakai. Selaka juga ada hubungannya dengan sebelisial. Otomatis kalau kita punya intensitas yang tinggi melakukan dharma, itu akan menjadi pagar gaib. Yang melindungi diri kita dari kesialan maupun dari celaka. Yang datang kalau sudah kondisi seperti itu, ya keberuntungan. Karena kan keberuntungan itu lawannya sebelisial. Maka kita ya harus mengeliminir yang namanya sebelisial dengan cara berbuat dharma yang sebanyak-banyaknya. Itu konsekuensi logis. Itu sudah konsekuensi logis. Meskipun dalam kadar tertentu mungkin barangkali bisa kita bantu dengan memprogram lewat pikiran dan lain sebagainya. Atau kalau cara guru saya dulu barangkali ada amalan-amalan khusus. Le, kon mo coiki, pengen uremu berjodoh. Akhirnya akan terprogram di sini. Oh ya aku bakal jadi orang beruntung terus. Itu juga membantu sebenarnya. Itu self-suggestion. Jadi itu mensuggesti diri sendiri. Itu bisa dengan apa ya. Mensuggestinya bisa dengan kata-kata yang kita rangkai sendiri. Atau bisa menggunakan japa mantra. Atau bisa menggunakan ayat-ayat. Pokoknya apapun dilakukan. Mau misuh-misuh juga gak apa-apa. Yang penting apa? Mampu membangun kemantapan hati. Bener, bener, bener. Dan yang disuggesti itu apa mas? Kadang orang hanya mensuggesti pikiran. Itu artinya yang tersentuh hanya main power. Kalau saya mau mensuggesti ya sugestikan main power dan juga hati. Jadi kita power spiritnya itu soulnya juga dapat, spiritnya dapat. Soul power, spiritual power, itu kena semua. Maka kita ketika mensuggesti, itulah nanti yang terjadi pancaran energi yang positif. Cara mensuggestinya apa mas? Yang pertama, sebagai fondasi apapun tindakan kita. Tuangkanlah di situ yang namanya kasih sayang atau ulas aseh. Itu sebagai fondasi. Kalau kita paham, apapun bangunannya. Tapi berikanlah fondasi yang bernama kasih sayang atau ulas aseh. Beres semuanya. Karena energi ulas aseh atau kasih sayang, itu satu-satunya energi yang tidak akan habis. Emosi itu juga energi mas. Cinta itu juga energi. Emosi, cinta itu energi. Dan itu bisa habis. Karena apa? Itu adalah energi yang juga berharap timbal balik. Energi kita akan habis ketika mengharapkan timbal balik. Atau kita nyadung. Kita berharap mendapatkan. Tapi kalau yang namanya kasih sayang atau ulas aseh. Tidak ada berharap untuk kita diberi. Ulas aseh itu sifatnya memberi mas. Dan itu menyebarkan ulas aseh itu ke segala penjuru. Itu akan menjadi energi atau getaran yang sifatnya positif. Nah dari situlah nanti akan menyingkirkan energi-energi positif yang akan menjadi sebel sial. Tapi sebaliknya akan membuka peluang. Membuka pintu yang seluas-luasnya bagi energi keberuntungan yang positif. Oke. Tadi yang bisa disimpulkan itu. Bahwa ternyata hidup kita apes. Beruntung itu ada kaitannya sama kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Jadi kalau misalnya hidupnya lagi sial. Ya banyak-banyak aja berbuat baik. Salah satunya begitu ya Romainya. Ya harus. Karena kalau saya selalu menyarankan bagi orang-orang yang penuh sebel sial. Itu ya harus melakukan dharma sebanyak-banyaknya. Melalui hati, ucapan, pikiran dan terutama tindakan. Kalau kita sudah melakukan dharma. Maka upacara-upacara ritual sifatnya untuk menghilangkan sebel sial. Akan menjadi lebih mudah dan lancar. Misalnya salah satunya dengan cara meruat. Ruat kecil ya dengan cara cukur kuncung dan gelung. Saya sering sekali mencukur kuncung gelung orang-orang yang lagi kena sebel sial. Tapi saya selalu ingatkan. Ini salah satu sarana. Ini bisa dikatakan ini sembah rogo dan sembah jiwonya. Tapi kamu harus tetap sembah roso. Dengan cara itu tadi. Melakukan dharma yang selesai. Karena sembah rogo, sembah jiwa yang saya lakukan. Ini nanti hanya sifatnya sementara. Ini hanya sebagai ibaratnya begini. Anda itu truk yang mogok. Saya bantu dorong sampai bisa jalan. Nah kalau Anda tidak mengisi bensin. Ya pilih arjalan. Dharma itulah bensin. Ini ada apa ini Romo ini? Jadi teman-teman saya tidak tahu ini apa. Tak pikir. Yuk bisa di close up. Hari kelahirannya Romo malam senenpon ternyata enggak ya. Tolong dijelasin Romo. Atau penonton Surya Kakak sih ya ini direkes. Itu namanya apa Romo? Ini bubur merah dan bubur putih. Ini bubur merah ini ibu. Bubur putih ini bapak. Dan ini ada ganten atau kinang. Ini ada bunga setaman. Jadi bunga setaman itu ada kenanga. Terus ada melati, ada kantil. Mawar merah dan mawar putih. Jadi ada lima macam. Ini tadi kebetulan ada yang puputan mas. Puputan itu nomor Romo? Puputan itu ketika seorang bayi itu telah lepas ari-arinya atau placentanya dari pusar. Itu merupakan satu fase atau langkah kehidupan. Yang termasuk fase kehidupan. Seorang jabang bayi. Artinya begini. Terlepasnya ari-ari itu merupakan starting point si anak itu mulai disapeh oleh ibunya atau mulai terpisah betul. Artinya harus bisa makan sendiri. Harus bisa apa-apa sendiri. Napas juga sendiri. Karena kan pada saat di dalam perut ibu kan harus makan, minum, napas kan harus melalui placenta ibunya. Nah ini. disapehnya seorang manusia dari asuan sang bopoangkoso dan ibu bumi yang ada di dalam perut sang ibu yaitu berupa kawah dan ari-ari atau berupa ketuban dan placenta ya inilah ketika puputan. Maka sudah puput. Puput artinya ya sudah selesai, sudah tamat kehidupan di alam Dooporo Yugo yaitu alam kandungan ibu. Dan ini benar-benar bayi sudah sempurna lahir ke bumi karena sudah tidak geret-geret placenta ibu. Makan-makan sendiri, walaupun itu asih tapi kan makan sendiri. Cuman asih yang ada di dalam ibunya tapi kan makan sendiri. ini menurut sebuah upacara kecil yang disebut puputan juga. Nanti ada buah-buahan, kemudian ada nasi gurih, tumpeng, golek, kenconon. Eh, bukan, tumpeng sekul suci, ayam lembaran. Jadi tumpengnya itu nasi gurih, terus kemudian ada ingkung ayamnya, ada lauk-pauknya yang lengkap seperti abon dan telur dadah dan segala macam itu. Kalau saya biasanya gini dong, pas malam kelahiran begini. Ini intinya juga ada bubur merah dan putih. Itu memang sebuah simbol cikal bakal atau sangkan paraneng du mati. Jadi kita harus selalu ingat sangkan paraneng du mati. Siap. Menggunjukin. Minum dulu. Kemudian gini dong, setiap orang itu dalam menjalani proses kehidupan, itu pasti punya yang namanya sisi gelap. Punya yang namanya sesuatu yang menyakitkan. Trauma masa lalu, trauma batin, kegagalan-kegagalan di tempo dulu gitu. Dan itu terkadang berpengaruh terhadap perjalanan manusia di masa yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan, tips untuk merilisnya, tips untuk kemudian supaya itu tidak mengganggu perjalanan kita seperti apa, Rom? Kita bicara secara fisik dulu ya. Cara menghilangkan atau menghapus itu kan dengan ikhlas. Ikhlas? Ya. Perpasrah begitu? Atau gimana? Kalau pasrah itu beda ya. Kalau ikhlas itu lebih ke sesuatu yang sudah terjadi. Atau sesuatu yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima, sudah kita alami, sudah terjadi ya. Dan itu tidak sesuai dengan yang kita gendaki atau kita harapkan dan inginkan. Tentu saja karena akan membuat kecewa dan sakit hati. Maka salah satu cara mengebatinnya dengan cara ya harus ikhlas. Dan itu satu-satunya cara yang paling efektif. Karena dengan ikhlas itu kan akan melebur. Melebur semua rasa sakit itu akan lenyap oleh energi ikhlas. Cara pandang dan logika berpikir yang seperti apa yang itu sudah mencapai tataran ikhlas? Dui Roso Radui Roso Dui. Akhirnya tetap kembali. Karena Dui Roso Radui Roso Dui itu merupakan sangkan paraning dumadi juga. Maka kita akan memahami bahwa sangkan paraning dumadi ini sebenarnya kita tidak punya hak apa-apa. Dan bahkan ada pendapat-pendapat yang ya selama kita masih ada kemelekatan terhadap kedua nilpian ya itu kita belum bisa sempurna. Sebenarnya kan begitu. Itu pendapat yang bagus juga dan cukup realistis kalau saya pikir ya. Makanya ketika kita mengalami sesuatu hal coba kitalah kita berpikirlah jauh ke belakang sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwa itu yang cukup mengecewakan misalnya di lima tahun yang lalu cobalah kita berpikir sebelum kejadian itu. Evaluasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya suatu kejadian itu tetap memenuhi asas kepantasan. Atau memenuhi alasan. Ya kan? Jadi kalau kita memahami sesuatu kejadian yang menimpa diri kita itu memang sudah pantas. Menimpa kita. Nah dari situ kita akan evaluasi. Apa ya kejadian atau apa yang aku lakukan sebelum kejadian itu. Sehingga bisa aku menimpa seperti itu. Nanti kita akan evaluasi. Terima kasih.